Intro 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 Langsung saja ke video selanjutnya ada Indra Frimawan Nolak Aji Pratama Aji Aji Mingu kemaren David bilang kayak gini ke gua Dan satu lagi buat Indra Frimawan Dan buat pampam nih pesan gua Mungkin lu kalah Di kompetisi ini Tapi lu sukses bikin malu Frimawan Sumpah Pit demi Tuhan Kaga malu gua Yang malu kan nih Dia nih yang malu tuh Lagian Pit Kalo namanya stand up virtual Lucu ga lucu itu wajar Kayak lu ga pernah ga lucu aja Ya Jajah Ada yang komen kayak gini Bang Indra stand up nya kagak niat Sumpah demi Tuhan niat gua Kalo kagak niat gua kagak ngirim video Gua ngirimin banjir Ya Ada yang bilang gini Bang David kalo misalnya jadi juri itu jadi bijak Sumpah bang Itu gara-gara lu bijak Itu gara-gara sampe lu popon Ya Jajah Coba sampe lu tunggu semua ringin Ya Jeffrey Waworun tuh Ya Christopher Ngkunku Ya Pasti beda tuh ceritanya tuh Pit Tapi yaudahlah itu kemaren Sekarang lawan gua Aji Pratama Ya Mantan juara stand up DPR Kritik DPR Hadiah 50 juta Tapi katanya sebulan duitnya abis Fix kayaknya beli narkoba tuh dia tuh Ya Liat aja badannya kurus Paling beratnya 30 kilo Ya 30 kilo mah dari gambir keci racas Ya Parah tau dia tuh bang tuh Udah beli narkoba Orang tuanya ditelantarin Nen-nenen nyebrang dibalikin lagi Kagak tau bener kata kagak dah tuh Orang gua cuma ngarang doang Tapi kata bang Popon Senior dia di stand up jaksel Katanya Aji suka numpang hidup di rumah temennya Ada namanya Pak Moa Dia yang hidup di rumah Pak Moa hampir 1 tahun Wow Popon bilang gitu ke gua Gua bilang Pon itu mah sama kayak elu Lu pangk hidup di tempat bini lu Tapi sekarang temanya nasib wasit Padahal lebih enak ngomongin nasibnya Popon Wasit jadi wasit itu susah Paling gampang Gampang gitu Gini kan gampang gitu Iya kan Jadi wasit harus adil Gak boleh berat sebelah Gini gini sih Kalo berat sebelah Lagian kalo misalnya berat sebelah gak adil Pasti proses diprotes sama pemain Amma penonton juga Wasit goblok Wasit goblok Maksud gua kenapa sih lu ngatain wasit goblok Namanya wasit manusia Iya kan? Ngelakuin kesalahan wajar Lu boleh ngatain wasit goblok Kalo misalnya ada pelanggaran nih Yang di Youtube bukan peluit Tapi peluit di Jakarta Barat Di match kali ini aku ketemu sama Bang Indra Frimawan Ini susah banget Kalo diibaratin tim bola aku tuh cuma Schalke Bang Indra itu bayar Munchen Udah beda divisi nih seharusnya Tapi aku gak takut sama sekali Soalnya kalo Schalke bisa ampe ketemu Munchen Berarti Munchen lagi degradasi Ya udah juara 3 suci masih ikutan lomba ini situ Makanya degradasi lah Tapi mau gimana lagi gitu Orang juara 1 suci aja bisa ikutan Firman Bang Indra Bang Indra ini ngaku dia Prince of Mind Blowing ya Allah bang bang Abang ikutan lomba ini loh yang mind blowing Gak ketebak sama orang-orang Blowingnya gak main-main nih bang Udah juara 3 suci loh Dan yang lebih kocak lagi ya Di lomba ini Juara 3 suci itu Ada 2 Satunya lagi bang bintang bete tuh Ya ampun Juara-juara pada ikut Sekalian aja semua juara 3 suci ikut Bang Zawin Bang Ari Keriting ikut sini Ampe ko Ernest ikut ikut dah Biar ko Ernest lawan gugung deke Match pertama seru tuh Aku yakin ko Ernest kalo bahas bola Itu jago tuh Soalnya di dalam sepak bola Ada juga tuh istilah blunder Ya bang ko nih Dan Sebenernya aku lawan bang Indra ini santai bang Karena apapun hasilnya tuh gak ada yang rugiin aku Justru bang Indra nih yang harusnya kebebat Masa kalah sama komik daerah bang Udah kehilangan duit kehilangan harga diri juga loh Aku mah santai Aku kalo menang ya bang gak Kalo aku kalah berarti aku lagi ngejaga Mertabat Indra Frimawan di muka umum Ini aku saking santanya nih Ini bahas wasit lawan bang Indra nih Aku bakal bawain bercandaan kongkrongan aja bang Nih ngomongin soal wasit Wasit itu Ada kepanjangannya Wasit waluyo makan bang Sid Lanjut nih bang lagi nih Sekarang aku mau cerita lucu tentang wasit nih Jadi ada tiga negara nih bang Bikin lomba wasit yang paling adil Disitu ada Amerika Jepang sama Ukraina Eh enggak dong Indonesia dong Karena lucunya ada di Indonesia Gongnya di Indonesia nih Nggak kekocak nih di Indonesia nih Lanjut nih bang Keserta pertama dari Amerika bang Dia pake far canggih Semua pelanggaran keliatan Jepang Lebih canggih lagi bang Dia pake drone Ngikutin pemain satu persatu bang Semua pelanggaran semua handball keliatan Terakhir dari Indonesia Nggak kekocak nih Gong nih Gernya disini nih bang Lucu nih pasti nih Dari Indonesia nih Dari Indonesia biasa aja Nggak ada teknologi dia Tapi semua pelanggaran Semua handball Bahkan pemain yang diving Ketawan bang Abang tau kenapa? Dia indigo Aduh aneh kan bang Iya lah aneh Soalnya George Primawan nggak gitu Nah itu tadi pertanyaan antara Indra Primawan Melawan Najib Pratama Boleh tukuk tangan Gua liat udah ada yang siap Jadi gua diem Gua liat gak sih gua disini tuh peran tuh Merhatiin situasi gitu loh Padahal kalo nggak dibilang ngomong paling tadi langsung Gua tanya Langsung ke bang David aja nih yang pertama Indra Primawan ngelawan Najib Pratama Langsung ke bang David aja nih bang David Indra Primawan ngelawan Najib Pratama Apa yang mau diulas? Iya Indra Primawan Dia tadi Ngebahas apa yang udah jadi abang komentari Ketika dia lawan Papam Ngeliat video yang sekarang Ada perubahan nggak kira-kira? Ya ada Ya harusnya dia bersyukur kemarin gua komentar begitu Kalo gua ngap begitu dia nggak akan perform kayak tadi Gitu ya Bener bener Iya kan? Emang tuh orang tuh harus dikit wisi lu Biar dia sadar kayak gitu Kan ini menurut gua Ini dia sadar Dan dia Ngulik Terus Dia bikin materi yang lebih oke Terbukti kok oke penampilannya Gokil Ini baru Primawan Gitu Untuk AJI nih AJI ini sayang banget menurut gua gitu Padahal Primawan tadi masih bisa dilawan dengan Dengan Kemampuan AJI yang kemarin aja Kita lihat kan bagus ya Sebenernya masih ada kans AJI untuk menang Ini mungkin nggak sih dia down duluan sih? Mungkin, makanya tadi harusnya sih Dari depan ke tengah sih Dia masih-masih oke, masih ngelawan ya Tapi begitu dia ngomong saya bercanda aja Bawain materi tongkongan Materi tongkongan Itu kan artinya membukakan kalau Ya udah, dia udah Jangan juara ini gue baru tau, juara DPR Kritik DPR Harusnya lebih fight sih tadi Selanjutnya komentar dari Popon Kero Iya bener, sayang banget tuh si Aji Siapa? Si Aji Kenapa deh? Karena menurut saya sebagai juri Karena menurut Si Primawan memang bagus nih penampilannya Tapi kan materi wasitnya cuma di ujung doang Iya, di kini Iya, temanya dia nggak ada Siapa yang kesian? Si Aji Si Aji Oh Aji ada, mau ngomong katanya Bukan, iya maksudnya sayang banget Aji sebenarnya bener kata Bang David Bisa dilawan dari sisi itu Bang Dari sisi si Primawan emang lebih lucu Tapi dari temanya tipis Kalau Aji lebih lucunya mungkin kasih lucu Primawan Tapi temanya tebel gitu Banyak materi yang soal tema wasit Mungkin bisa menenang, sayang aja deh Teki-kikan sendiri Iya Dia ada teman kombutnya nggak kira-kira Aji tuh Bang? Ada pasti Ada di belakang-belakang tadi kan ada Kayak si Ilham itu circle-nya mereka tuh Kombutnya tuh Nggak kau lihat tadi untuk pas di video itu kan ada di belakang-belakang itu Ada apa tadi? Kan kombutnya? Buku? Enggak, nampak tadi rame Nggak Aji kan? Aji Nggak ada siapa-siapa loh Nggak merhatiin Nggak merhatiin Kok Aji tadi langsung Eh, rame Ada Nggak bisa lihat Ini klien betul Aji nggak nampak Iya Pak Aji Oh ini abis syuting langsung ya? Enggak Saraman, kontinuiti Enggak Pak Beda setnya Aji, itu waktu bikin video di belakangmu rame orang ya, Ji? Rame kan? Rame? Rame, Pak rame apa ini? Rame! Ji 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 Iya Pak Jangan jumpa kita di luar ya, Ji Jangan jumpa, jangan sampai jumpa kita di luar ya, Ji Aji Ji, tapi lo sebenernya emang nge-pair nggak? Begitu tahu sama Frimawan Begitu tahu lawannya Indra Frimawan Atau lo udah di apa? Di apa? Diajak Udah diintimidasi kok Iya, gimana Ji Ah, kan dibikin nge-lag lagi Memang narkoba Enggak Dukakan, Ji Kalau itu jaringan Oh jaringan 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 emang putus-putus Tentu 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 Terima kasih Ji Jadi kan kalau host stop itu langsung ya, namanya ada sesuatu kan dia langsung Set Jebretim inilah kenapa kita tidak membuat acara misalnya langsung live by Zoom Karena bisa seperti ini terjadi, nge-lag, tidak fair Dia kan cuma diem aja dong Langsung Langsung Jangan sampai pemirsa ini nonton yang nge-lag itu Karena kan yang cerah kayaknya ini Harusnya sih Harusnya seperti itu Aku sih bisa karena udah belajar dikasih tahu Bisa lalik Bisa lalik Itu pansSSLINE PanssLINE Moz expandednya banyak Udah nggak bisa telaun kalau pans よhn Kalau diet inya Yang kita tahu Tapi Betul 29 C I Paton temanya Kitis Betul ��이 PON Taka juta Suka aku taka juta Iya Memang iya PON Gak ada yang nyalahin kau memang Gak ada Gak ada Gak ada di tayangan tadi ada Nanti bisa diulang di tayangan Kau pertama bilang dia gak ada isinya komennya Yang sebelumnya Gak ada Lanjut, lanjut Indra Primawan Tipis Ya secara materinya tipis Jadi aku kasih nilai yang Gak sepantasnya sih sebenarnya untuk dia Tapi kalau pansland yang paling banyak Ini ku tengok Kalau Aji sendiri? Aji berapa? Aji berapa? Ada juga kawan aku itu kawan Kuliaki Panggilannya Aji Tapi gak perlu tahu Perlulah Mau tahu Kau gak mau silaturahmi Oh benci orang Medan Kenapa nge-framing Gak usah tiba Aji pertama aja Gak usah Aji kawan Benci Kau benci sama usu Ya Allah ya Tuhan gitu Enggak Enggak Kawan aku Aji Rumahnya di mana Aji kawan lo lo Ya Ini Aji pertama lo Gimana komentarnya Kalau delivery dari awal itu Dia kayak mau fight ya Mau fight Tapi kok di belakang-belakang itu Kayak dia kayak ngelawan sosok gitu Kayak ngelawan si Indra Primawan itu Kayak udah nama besar sama dia Terus pasrah aja gitu Terus apa Jok-jok tongkrongan Yang tiga orang itu Kayaknya Satri gak terima Gak terima Sebagai stand-up komedian dan juri Gak terima aku kayak gitu Terus LPM yang paling rendah ini Gak nyampe di angka sepuluh ini Berat dia rasaku ini Berat ya Tapi kita lihat nanti Keputusan dua juri lagi Ya betul Oke Terima kasih Allah dari Bang Bang Valen jadi ini untuk Primawan Gua sampe lupa ya Lu lama Untuk nginiin gua gitu loh Untuk waktunya Bang habis bolog langsung ke A Bang lo bang Udah lu puter kan Gua belakangan jadinya Iya kan memang belakangan Gak di cedah-cedah apa Gua bisa masuk Kalau masih masuk gitu loh Gak harus berurutan gitu Gua sampe kayak orang baca Disangka mandok hata Gua paling terakhir bikin Jadi tau aku baru jam 2 Nanti aku baru ngomong gitu Enggak Kenapa Kan memang gitu Enggak sih kita aja Bang Primawan Bang Primawan Gua gak kenal Betul Bapam gua kenal Seperti yang gua bilang kemarin Tapi paling tidak melihat tadi itu Gua bener gak tau karena David Apa yang memang dia Tadi waktu itu temen-temen bilang Mereka biasanya setiap babak itu Baru menambah Ininya gitu loh ya Materinya Yang jelas tadi jelas Gua orang awam ya ketawa Ngeliat itu ketawa Cuma ya tadi gua Kan kita udah kemarin melihat Yang memunculkan temen-temennya Malah kurang Kurang pas gitu loh Walaupun kita tahu itu ada temen-temennya Ya 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 Nah ini kan pakai cara itu juga Sementara yang udah pakai cara itu kan Kemarin kita Sudah kasih banyak masukan Ya 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 Tapi untungnya Personanya dia tetap dapat gitu loh Walaupun kalau gua tetap bagi gua Memunculkan kawan-kawannya tadi ya Gua sih lebih senang tetap dia yang muncul segini Tetap dia nya ya 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 Karena keren loh Fremont ini Gua paling senang dia ini Paling tidak kalau ada jurid seri gitu Gua akan memenangkan dia Misalnya dalam penilaian seri Karena dia fashionable Enak lihat gayanya gitu Ya Pansoknya juga ngejutin kan Enak Misalnya kayak kau ini Karena sebenarnya bisa gua pertanyakan gitu Kenapa bajumu yang buat gini Kan kita tahu ini yang sering dipakai orang-orang apa kan Ya iya Gerti lah Gak bisa ngajak TikTok Harusnya kan bang paling bilang fashionable Oki bilang Boleh lah sponsor-sponsor fashion masuk Itu loh Gak ditangkep bang Udah gitu gini Lu kan pakai hoodie berdua Kau pakai jacket jeans Kau lihat ini Ya kan paling gak ini Gak sesuai Kau istilahnya kalau apa tuh di hotel peran office Jadi kau harus yang ditengok dulu Baru tengok juri Kau harusnya baju pink gitu Pineknya apa Ya Ya kan barang apa? Erigo Atau apa mau masuk Itu kan bisa 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 Akhirnya bang Inilah kireng bang ukuran berapa Kireng koleksi Tapi aja perantamanya sendiri Ya Gak bisa bicara Gak bisa kasih komen Nah diantara 3 tadi Ya 2 sebelumnya Gua lihat berimbang versi gua Yang ini ya agak kebanting Agak kebanting Bagus Kamu Kamu Nah Kera Papua Wah D comment enable